Oh belakangan ini sang suami ya kena lah tapi kondisinya aman kan kondisinya ya dia sehat-sehat maksudnya kelihatan kayak orang sehat gitu loh cuma kendalanya dia juga nggak bisa new oke guys balik lagi di konten ngobrol ngobrol bareng food vlogger di sebelah gue sudah ada salah satu food vlogger cantik Indonesia terkenal supaya baru berapa sih hampir 2M 1,6 ya mudah kan sebentar lagi 2M selice 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 oh selice karena namaku selia Prilla Cernovitra Oh disingkat selice ini anak bontang Borneo Borneo itu bontangnya Kalimantan Timur Kalimantan Timur oh gue belum pernah ke sana belum pernah alamnya masih banyak hutan-hutan sawit banyak gedung-gedung hutan sawit hutan sawit juga banyak tapi hutan alami banyak ya terus disana juga ikan-ikannya itu fresh banget jadi kalau misalnya kalian makan ikan bakar atau seafood-seafood disana tuh enak banget emang itu deket laut ya oh deket laut bontang kulinernya oke sana kulinernya oke jadi banyak pendatang-pendatang bontang yang emang misalnya dari Makassar bikin Soto Makassar kayak gitu-gitu dan itu enak-enak banget itu kota atau gimana sih atau kota tapi itu banyaknya pendatang bukan orang asli disana karena disana ada dua perusahaan gede satunya perusahaan gas LNG badak satunya pupuk perusahaan pupuk-pupuk kalting jadi banyak pendatang yang emang kerja disana gitu oh kerja jadi orang-orang Kalimantan apa namanya penduduk aslinya Kutai Kutai iya bukan apa namanya biasa apa sih Dayak Dayak suku Dayak ada ga? ada juga? ada suku Dayak jadi itu bontang kota mirip-mirip Palangkaraya gitu kak dia? apa lebih kecil? lebih kecil sih oh lebih kecil cuman emang kebanyakan pendatang Sani iya kebanyakan pendatang gitu nah jadi seli jadi di konten ini ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa ya santai ya santai agak tegang nih awal-awal jadi lu lahir dimana basically? lahir di bontang lahir di bontang karena bokap udah kerja disana dari emm nyokap gua belum punya anak bokap lu asli? bokap Jawa Timur bokap? tulungan bung sama oh jadi lu pendatang kesana terus lu lahir disana iya di bontang tersebut karena bokap lu kerja di salah satu perusahaan besar tersebut iya iya lu berapa saudara? emm tiga cewek semua cewek semua lu paling? emm anak tengah anak tengah anak yang paling suka dilupakan gua pernah liat adek lu adek lu kan sering muncul iya 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 kakak lu? emm di Semarang oh di Semarang jauh jadi jarang bareng gitu jadi lu lahir di bontang sampai umur? sampai umur berapa ya? emm lulus SMA lulus? oh lu besar di bontang dong dan balik ke Jakarta? balik bukan balik sih kayak merantau? merantau ke Jakarta? anak akutansi yang emang jadi food vlogger nah lu tersebut akutansi itu universitasnya atau TSM? universitasnya tapi lu dimana akutansinya? aku kerida oh kerida tangga oke terus dari lu kuliah kan S1 akutansi kenapa tiba-tiba bisa jadi seorang food vlogger? oke itu lu jadi seorang food vlogger itu ketika lu udah lulus atau masih jadi mahasiswa? emm masih suiswa? ketika jadi gini ceritanya aku tuh emm apa kuliah sih lempang-lempang aja ya terus lulus aja abis itu kerja di satu perusahaan karena aku kerja di trakindo dulu pertama terus abis itu aku pindah lagi kerja ke bisnet ah ya? terus abis itu di bisnet itu aku mulai sambil nge-vlog cuma masih ringan masih yang kayak gak terlalu serius gitu berarti lu start 2000 berapa tuh? apa ya nih? oh startnya? vlog-vlog vlognya 2016 tapi 2016 tuh gak serius baru-baru kayak setahun upload dua kali gitu atau tiga kali gitu iya gua ngeliat konten lu itu pertama kalo gak salah yang makan pagembus kalo gak salah ya? oh itu udah mulai agak rajin tuh 2017 itu makannya di atas kos-kosan iya 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 itu aku udah pindah perusahaan lagi oh itu udah pindah perusahaan abis setelah di bisnet aku di fiberstar CBN tau kan CBN? iya 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 nah disitulah aku udah mulai rajin tuh bikin konten lu kerja accounting atau? emm gak jadi pertama di trakindo aku accounting emm abis itu gak betah ternyata kayak cuma di depan komputer doang gitu loh kayak gak betah banget terus akhirnya aku cari lowongan marketing terima? terima jadi yaudah deh akhirnya aku jadi anak marketing terakhir lu emm marketing ya? iya dan lari ke vlogger 2016 tersebut itu start mulai 2016 cuman belum aktif aktif-aktifnya 2017 karena aku dua perusahaan terakhir tuh termasuk perusahaan startup jadi dia kayak fasilitas internetnya tuh kenceng banget jadi aku pake lah itu untuk upload bisnis lembisnis iya tapi didukung-dukung aja sih orang-orang disana gak bisa santai santai gitu jadi yaudah dan dulu konten lu konten lu kan lebih banyak di dalam ruangan kan? iya kenapa sih? paling yang kayak ekstrim pedes-pedes gitu karena lebih nyaman kayak karena pernah oh bukan karena itu sih alasan utamanya tuh karena aku tuh nyoba pasar aku tuh gak cuma nyobain food loh aku nyobain beauty i know iya kan? nyobain poes semuanya aku cobain nah terus aku liat tuh pasar aku tuh dimana ternyata lebih banyak orang yang suka aku tuh makan enak buat kalian ngiler gitu bang banyak terus kayak menikmati gak yang terlalu barbar banget gitu menikmati kayak gitu-gitu dan itu tuh gak di luar pas aku coba aku bikin konten kulineran di luar itu bener-bener visnya kecil udah nyoba loh beberapa kali jadi emang terakhir waktu itu di Jogja kulinernya enak-enak banget aku kumpulin tetep aja visnya gak segede berarti emang penonton lu terbiasa melihat lu di dalam ruangan iya kayak gitu tapi enak loh enak gue sudah merasakan dulu kan gue review makanan artis kan di ruangan jadi emang enak jadi kayak kita gak diliatin orang-orang terus ya pede-pede aja kalau sekarang kan gue di street food diliatin orang-orang aduh kayak kadang-kadang kurang nyaman kan iya jadi nah target market lu tuh sebenernya kemana sih ke kebanyakan tuh sorry umur umur kebanyakan aku tuh umur 13 range-nya 13 sampai 32 32 berarti lebih ke anak muda banget ya anak muda banget maksimal tuh 32 yang setelah-setelahnya tuh udah dikit cewek 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 70%-an iya lah masih cowok gak sih enggak mungkin cowok ngeliat gue aduh lambat nih makannya pindah langsung ke tamboy aduh reviewnya pindah langsung ke AK gitu kan kalau aku kayak gak terlalu nge-review banget gitu loh kayak Felix kan kayak bener-bener nge-review detail gini kalau aku tuh lebih kayak bikin kalian ngiler ke mukbang marah mukbang gitu tapi gak SNR juga ya lu ada ngomongnya juga iya ada ngomong tapi soundnya aku perhatiin banget jadi kalian bisa ngedengerin aku nyeruput mie kayak gitu-gitu gak bisa jadi di jadikan soalnya di luar negeri udah ada banyak kan yang kayak gitu kayak Stephanie Su tau kan gak tau ya ya itu konten-konten yang kayak gitu jadi sambil ngobrol sambil makan ada suaranya juga jadi lu lebih patokannya ke Stephanie Su itu tersebut lebih ke aku suka banget satu youtuber luar namanya Step Papas Step Papas gak tau gue jadi dia tuh pas aku ngeliat kok katanya mirip-mirip ya jadi aku ngikutin dia kayak drive-thru ah iya lu ada challenge-challenge kayak gitu juga iya lu biasanya review kan selain di ruangan di mobil juga kayak gitu jadi aku bukan food vlogger murni sebenernya challenge lebih ke gimana ya kalau food vlogger murni nih dia tuh biasanya bisa makan semua makanan kalau aku gak eh gue juga gak bisa masa iya lu emang gak bisa makan apa iya kayak tadi misalnya kita review tulang rangu aku gak suka misalnya kemarin aku di challenge Tanboy untuk makan otak untuk kamu gak juga otak sapi otak ya untuk apa makanan ini padang makan padang ya kan kayak gitu misalnya makan lidah atau apa aku juga lidah masih suka lidah tapi masih doyan otak gak doyan tambus tuh doyan usus sapi gak 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 jadi tuh yang kayak nyoba-nyoba gitu-gitu aku gak bisa kalau misalnya kayak kalian gitu kan kayak Magda gitu atau Farida yang kayak gitu-gitu kan semua dimakan gitu kan gue juga gak bisa gue jerauhan itu gak bisa jadi aku suka dibilang adik aku food vlogger abel ya nah juga doang kan setiap food vlogger ada segmen-segmennya bener-bener jengkol makan jengkol jengkol enggak tapi petai iya petai iya petai sekolangan tapi sayangnya suami aku gak suka petai jadi aku perhanahan gitu jadi kalau abis itu gak boleh tidur bareng lah sama suami langsung ditaruh luar terus berarti udah berapa tahun 4 tahun ya dunia food vlogger sukanya apa dukanya apa sukanya makan terus kan abis itu udah makan dibayarin gitu kan enak banget tapi dukanya lebih ke nambah berat badan nambah berat badan iya itu tapi gak lagi lu masih proporsional banget nah maksudnya itu dilemanya begitu jadi kayak harus apa kerja yang lebih kan kita berarti kan sebagai sama food vlogger kan kita harus berusaha lebih gitu tapi lu kan gym edit juga kan apa gym edit ya 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 suka banget gym tapi semenjak pandemi ya jadi kan jarang-jarang jadinya takut-takut juga paling lu latihan fungsional di rumah di rumah makanya ada kan apa apa aja yang sudah lu dapatkan dari seorang food vlogger selain materi apaan aja pengalaman tuh luar biasa sih bener-bener aku tuh kaget ya kayak misalnya dapet proyek-proyek yang aku tuh baru banget rasain kayak misalnya iklan dulu tuh aku mati-matian oh iya dulu tuh aku sempet loh apa casting iklan casting waktu jaman kuliah gitu kan pengen cari uang tambahan itu tuh susah payah casting tuh guys gak semudah itu gitu kayak aku kan pas udah depan kamera depan orang-orang juri-jurinya gitu kan itu tuh yang kayak deg-degan takut terus kayak gitulah tapi kalau misalnya vlogger itu kan beda ya rasanya kita kan bisa seleluasa kayak gitu-gitu dan disitu aku dapat job-job iklan juga dan itu apa ya kayak pengalaman-pengalaman pertama kurs diundang om dedy ke apa Gita Muti yang kayak gitu-gitu pokoknya banyak deh pengalaman-pengalaman baru yang emang aku baru dapetin karena aku jadi food vlogger lu yang kan berapa ya iya gue selice ini udah sering muncul loh di layar televisi baru tiga sih sebenernya mie instan bukan mie instan mie instan kan mie instan tuh yang yang pertama tuh coklat tos oh iya coklat yang kedua mie instan itu mie instan terus yang ketiga eh kedua yeos yeos habis itu mie instan yeos apa ya yeos gak tau minuman minuman cincau minuman cincau udah artis kapan merambah ke bakal merambah ke sinetron nah manager aku tuh semangat banget nawarin aku sinetron tapi aku belum mau udah ada tawaran ya nawarin-nawarin dia punya channelnya lumayan jadi gitu lah tapi tapi kan namanya kita biasa content creator kita yang membuat sesuatunya bukan kita yang menjadi talent ya beda kan kayak gitu jadi gak diatur ini lu kalo jadi content creator lu gak tau sendiri enak lu mau kontrap kayak apa lu udah tau penonton lu kayak apa kalo lu masuk ke sinetron kayaknya dunia berbeda kali ya iya bener sih lu siap-siap aja diatur-atur ya katanya gue juga belum tau bener-bener tapi kan cuma sehari kalo sinetron tiap hari kan terus pernah gak lu dapet makanan yang gak enak banget atau gimana makanan yang gak enak banget sih yang gak enak banget gak pernah tapi yang gak enak aja sih ya pernah tapi untungnya itu biasanya yang barter-barter yang gak enak jadi aku bisa kayak gak review atau gimana kalo yang bayar untungnya karena mungkin aku tuh bukan yang tipe di-endorse untuk dateng ke aku sih dateng ke resto sering juga cuma gak sesering seorang lain gitu loh kayak seringnya dikirimin makanan gitu loh tapi iyal ya gue liat lu kan aktif di dunia kuliner ini lebih ke youtube ya kalo gue liat di instagramnya lu itu kan jarang banget dan emang aku emang sengaja jadi aku udah bilang ke manager aku kalo misalnya makanan-makanan jadi aku mahalin harga IG video aku caranya gitu caranya leksinya padahal harganya gak masuk akal berarti lu idealis dong kira masuk idealis iya karena lebih ke apa ya aku udah udah pingin kan namanya cewek kan pingin lah dapet endorsean makeup skincare kayak gitu-gitu nah di instagram aku fokusin itu oh jadi kayak oke lah jadi lu bisa dapet dunia kuliner di youtube dan dunia fashion atau lifestyle di instagram karena cewek suka loh fahk kalo dikirimin skincare makeup gak ada yang gak suka aku yakin makda sebar-bar itu juga pasti dia suka gitu jadi aku sih lebih ke ngikutin fashion aku gitu daripada aku makan-makan makan-makan gitu jadi fashion lu lebih kemana nih gue bingung nih sebenernya aku suka banget makan cuma ya itu dilemanya yang keberat badan itu kan kalo misalnya instagram iya ini iya wah udah deh oh iya berarti jadi ya lu imbangin dengan instagram nah makanan gak enak kan udah gue tanya kalo makanan favorit itu apa makanan favorit apa nih yang instan atau enggak kebanyakan review makanan instan fast food fast food junk food yang normally lah maksudnya makanan yang yang biasa aja banyak nasi padang nasi padang never gak pernah salah dengan nasi padang nasi padang apa yang lu tanya suka nasi padang sederhana sederhana gampang banget ya sederhana tapi gak semua sederhana itu sama beda-beda yang paling aku suka itu yang dikemang enak banget sederhana yang dikemang enak banget lu gak suka pagi sore pagi sore lebih suka sederhana lebih suka sederhana karena aku orangnya sederhana percaya gak? terus kalo apa ya yang yang kuliner sebenernya aku suka kuliner-kuliner yang di luar gitu loh sebenernya kehidupan nyata aku aku tuh suka makanan Indonesia yang jawa banget yang kayak gitu atau lalapan itu aku suka banget tapi kalo untuk di konten emang lebih banyak yang suka aku makan makanan yang fast food gitu sih gitu di bontang gak ada makanan favorit? di bontang oh banyak lah ya ikan bakarnya tuh enak banget terus makanan kasih apa itu? bontang? gak ada yang di gak ada yang berberkas sana sih jadi emang kebanyakan pendatangan emang seafood sih iya seafood enak banget terus ada tuh sambal yang banyak banget orang gak tau namanya sambal gami apa itu? jadi tuh sambal dibakar ya apa ya dibakar terus ditaruh di apa namanya tuh yang tungku yang panas-panas itu yang arang arang ah bukan-bukan batu apa sih kok malu? batu arang bukan bukan yang hot plate oh hot plate asuk ya di taruh hot plate gitu terus jadi disajikan tuh panas-panas melepung-melepung gitu jadi tuh sambal komposisinya tuh bawang merah cabai kayak gitu aja sama dicampur kadang campur cumi atau apa dimakan aja pake apa nasi putih doang makan nasi putih itu tuh enak banget khas banget sambal sama nasi putih dan kadang-kadang ada cuminya cumi apa? cumi asin cumi enggak cumi fresh cumi basah gitu ya karena itu dijual biasanya di restoran seafood dan itu banyak banget yang gak tau di Bontang tuh banyak ada gak di Jakarta? gak ada kayaknya aku mau jualan deh bukan resto tapi lu kalo pake hot plate harus bukan resto bisa lah terus lu udah 4 tahun di dunia food vlogger mau ampe kapan tujuan sebenernya kita-kita awal lu tuh apa sih? punya bisnis punya bisnis mengembangkan bisnis yang inovatif gitu tapi masih apa ya masih proses lah masih belajar jadi anggapannya ini dunia food vlogger ini sebagai batu loncatan dong kalo untuk sampe aku tua aku gak kebayang sih aku umur 40-an masih review wow ini nih kayaknya gak kebayang sih iya gue juga gak kebayang mungkin kalo kayak Pak Bondan tuh kan cocok ya kalo aku tuh kayaknya ngebayangin tapi kalo aku kayaknya gak cocok deh jadi pasti ntarnya aku akan bisnis sih gitu lu bisnis sekarang kalo buat tau sih ada keby Shelly itu gue cewe ya? iya betul gue cewe gak ada? mau dipakai jiwa boleh itu anksesoris kayak apa nih? anksesoris jadi anksesoris ini tuh lumayan apa ya kita tuh pingin ngejual ke orang-orang yang emang budgetnya itu gak yang terlalu tinggi kayak misalnya pembeli-pembeli emas kayak gitu enggak cuma dia bisa mendapatkan kualitas seperti emas gitu jadi aku nih beli misalnya ini harganya cuma gak ada yang 200 ribu gak ada yang sampai 200 ribu sekitar 100 ribuan mereka bisa pake ini untuk olahraga untuk mandi pokoknya sehari-hari bahannya tuh titanium atau stainless steel tapi dilapis emas oh dilapis emas bisa dijual lagi gak? oh enggak kan lapisan doang gitu jadi terus bagi orang-orang yang suka bosen-bosen sama apa aksesoris itu cocok banget sih untuk beli di kita soalnya kalau emas asli kan sayang ya pake ganti-ganti gitu beli lagi berapa juta berapa juta gitu kamu promo sekarang? iya ini bisnis lu mana siapa sendiri? atau berempat sih sama aku, Gian sama suami istri juga temennya aku dan Gian oh tim itu adalah owner jadi tujuan utamanya emang berbisnis nantinya nah kan dunia food vlogger udah sekarang gue pengen nanya apa kabar 2020? apa artinya 2020 buat kamu? kayaknya kalau yang setau gue ada sedihnya ada senangnya jadi gimana saya bisa diceritakan kalau diungkapkan dengan satu kata 2020 singkat jadi kerasa gak sih kayak ngerasa singkat banget 2020 tuh karena kita mungkin banyak spend di rumah gitu ya dan emang 2020 tuh walaupun banyak cobaannya tapi menurutku tuh tahun yang sangat aku kenang sih soalnya kan 2020 aku nikah sama Gian nah dan itu diselamatkan banget tuh aku nikah sama Gian tuh waktu itu ada kita ngadain acara di Bali itu mepet banget sama diadakan PSBB di Jakarta iya itu tuh Maret pertengahan Maret tanggal 12 tuh kita nikah dan apa dua minggu setelahnya itu langsung PSBB jadi dua minggu setelahnya harusnya aku ada acara di Jakarta nah itu dia gimana? gak jadi diundur sampai gak tau kapan tapi lu uang masuk udah banyak oh udah udah 90% dan gak bisa balik wow tapi bisa diundur kan bisa diundur tapi ya paling 2021 atau 2022 dan sebenernya kan sekarang udah bisa lu gak mau sekarang-sekarang ini gak mau karena pengen undang banyak oh itu wow dan takut juga kasihan orang tua kan gak ada yang tau ya bener juga sih bener berarti lu emang itu gak apa-apa gak ada jangka waktunya sampai diundur kapan gak apa-apa gak apa-apa dan lu menahan dong supaya gak lu nahan gak? oh sekarang aku lagi ini sih lagi program oh lagi program lagi program KB lu gak takut KB? enggak sih enggak karena emang aku konsultasi sama dokter oh lu kalau sembarangan kan amit-amit ya iya iya secara personal aku konsultasi sama dokter dan kakak aku kan dokter dan kakak aku juga dulu KB gitu sekarang udah punya anak tujuan lu KB apa? apakah biar pesta lu belum punya atau gimana? lebih ke perencanaan keuangan sih jadi sebenernya pesta itu lu ntar udah hamil atau punya anak sebenernya gak apa-apa jadi kalau misalnya tahun depan emang udah siap nih aku semua maunya ya aku akan bikin gitu bikin banget tiap hari kali gitu jadi gak bukan karena pesta itu oh bukan karena berarti emang lebih ke ya perencanaan itu ya wow terus nikah untungnya udah resmi di Bali udah ada sebenernya udah ada itulah apa ya namanya pesta lah ya pesta temen-temen keluarga gitu terus walaupun yang di Jakarta ya itu bisa belakangan lah ya bener belakangan ini sang suami bener banget ya kenalah tapi kondisinya aman kan kondisinya ya dia sehat-sehat maksudnya kelihatan kayak orang sehat gitu loh cuma kendalanya dia juga gak bisa nyium aja gitu dan makin kesini makin membaik dia udah mulai bisa nyium dulu tuh 0% kemampuan dia nyium jadi dikasih parfum yang menyengat banget tuh dia gak bisa gak sampai sesak gitu gak sampai sesak tapi toraks gak kemarin udah dicek semuanya dan bagus hasilnya dan digolongkan ke gejala ringan karena kalau di Wisma Atlet itu dibagi gitu jadi kalau misalnya gejala berat itu di tempat yang lain lagi gitu kalau di gajala ringan di tempat yang gian itu gitu jadi ya so far aman cuma kita shock banget dan dan keribetan karena positif itu sih yang lebih kasian giannya gitu loh jadi kayak misalnya gue tau banyak lah banyak banget kayak ribet kita kalau ngaku kita sebaiknya ngaku ya ke lingkungan ke semua orang kalau emang kita positif untuk menjaga satu sama lain tapi kadang itu tuh merepotkan kita jadi mungkin orang-orang tuh banyak yang memilih untuk diam atau gak lapor padahal wajib lapor loh kalau misalnya kalian positif itu wajib karena untuk meredam apa penambahan jumlah covid juga kayak gitu dan untungnya lu negatif ya ini kita ketemu ya karena selitnya negatif karena aku swab udah PCR dan hasilnya negatif dan tim aku semua negatif gue gak tau iya nih bahaya nih gak lah amit-amit 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 sehat kalau dia gak lah gue rapid lah dan ini semua tim aku juga aku tes dan negatif berarti lu bisa menyimpulkan ini dari daya tahan tubuh dong ya iya kayaknya Dian tuh waktu itu lagi capek banget karena kan kerjaan Dian tuh bolak-balik Jawa Tengah eh masih kerja gak sih waktu itu? sekarang masih masih cuman kayaknya lebih banyak di Jakarta enggak sih enggak jadi seminggu kadang seminggu-seminggu atau dua minggu-seminggu oh jadi gak stay disana terus iya mana Semarang ya? jadi Dian tuh marketing daerah Jawa Tengah oh jadi pindah-pindah Semarang Pakalongan Purwoker to Jogja gitu-gitulah jadi kita pindah terus kemana-mana untuk nemenin Dian lu kalau pindah-pindah gitu lu ikut? ikut ikut? karena ikut sendiri iya iya selain itu juga karena pandemi ini kan jadinya kayak aku tuh strik banget sama Dian jadi kalau misalnya Dian kayak ngupil sembarangan belum nyuci tangan itu tuh aku bisa marah gitu jadi gak biar aku bisa jagain di mana tapi ya namanya kalau gak pandemi kalau normal lu ikut juga? enggak sih oh enggak soalnya bingung kalau lu ikut lu bikin konten kayak gimana bagaimana bikin konten tapi itu bisa diakarin sih ya bisa 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 karena emang konten lu gak melulu soal makan-makanan iya dan aku juga banyak kok sekarang udah mulai ke beauty dan endorsement juga udah mulai banyak beauty, makeup gitu-gitu gitu mau gak nyobain? menurut ngana jadi kita kita ini kolek kedua ya? iya kolek kedua kolek pertama ngemesankan gak? kayaknya Anda dimulit di channel saya iya bener tapi aku gak sebel sih kayak biasa-biasa aja lucu-lucuan aja iya soalnya kan sebenernya basically waktu itu siapa sih gak kenal saya iya itu kan lucu-lucuan gak yang iya bener-bener yang gimana-gimana tapi itu itu yang jadi pelajaran aku juga jadi apa kalau misalnya kita bikin konten kan kita liat komen jadi kita bisa tau nih yang emang harus kita batasin tuh yang mana yang harus kita apa cut atau kita kasih tau itu tuh jadi tau yang mana aja gitu iya gak sih? bener gak sih? iya iya sekarang makanya makin besar channel kita makin sedikit haters makin sedikit ya kita juga harus menahan lah supaya gak ngomongnya gak sembarangan juga itu gue mengalami hal tersebut gue pengen berubah pelan-pelan udah kan udah berubah iya Felix yang dulu udah liat dulu jalan scroll-scroll gak bisa kok gue sekarang udah sangat-sangat menahan coy yaudah saya dicap jadi sukses terus lah buat channelnya kapan kita collab lagi? dalam waktu dekat aja boleh sebenernya kita udah collab jadi ini kan kita ngobrol-ngobrol di channelnya saya Rija kita nge-review apa tuh? baso acima igu iya langsung aja ke channel saya Rija lah gue review kita review jujur ya iya review jujur jadi yaudah sekian lu ngoprol lu ada saran saran apa ya saran ya saran-saran gak sih buat para foodloger atau content creator lain yang baru mulai oke yang penting gigih aja terus dulu emang kita tuh bisa ya memulai segalanya dari nol banget misalnya memulai nge-vlog dari handphone gitu-gitu sekarang tuh saingan udah banyak banget jadi sebisa mungkin kalian kasih yang terbaik jangan yang standar-standar aja dan juga konsisten gitu dalam meng-upload ya intinya itu ya harus berbeda jangan langsung chase money ya jangan langsung kejar duit jadi kalian emang harus apa ya passion dulu gitu tapi gue dulu tujuan utama gue nge-vlog duit loh langsung gak? enggak tapi tujuan gue utama gue gue kaya pengen kaya gitu dari tujuan gue wow jarang-jarang loh ya begitu lah luar biasa tapi sukses ya bisa lah itu jadi motivasi boleh itu motivasi sih motivasi melulu kayak nanti kalian gampang jatuh gampang kecewa ya soalnya ngejar itu soalnya AdSense tuh lama keluarnya guys lu kalo pertama kali mulai lu bisa langsung nganggepannya bisa langsung kayak mendadak itu salah besar iya salah besar gue yakin gue dulu punya pikiran seperti itu suatu saat nanti gue akan kaya enggak langsung kaya ya jadi suatu saat nanti gue akan kaya di dunia ini itu benar jadi ya lu harus tujuan ke depannya jangan tujuan jangka pendek kebanyakan maksud aku itu jangan jangka pendek tujuan jangka pendek kayak begitu lu udah mulai nge-vlog ternyata hasilnya belum keliatan ya down lah langsung udah deh udah hadahnya gitu ya udahlah segitu aja terima kasih saya Lice terima kasih juga sehat-sehat buat keluarga juga youtube semoga geng cepat sembuh cepat balik lagi namanya saya Lice dan sehat terus selamanya thank you jangan lupa subscribe channel saya Lice anak kuliner juga akhir kata jangan lupa makan bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!